Kepala Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada jumlah 13 September 2024. Pertemuan itu dilakukan beberapa minggu setelah Rusia menandatangani pakta pertahanan dengan Korea Utara. Lalu kira-kira apa yang dibahas keduanya? Beberapa pihak menduga kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan kerjasama pengiriman senjata. Apalagi kunjungan tersebut dilakukan saat Rusia sedang mencari amunisi untuk melanjutkan serangannya di Ukraina. Negara-negara Barat juga menuduh Korea Utara mengirim senjata ke Rusia. Selain itu, mereka khawatir sokongan senjata dari Korut akan terus memperpanjang perang di Ukraina. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan perjalanan ke Korea Utara pada Juni lalu. Dalam kunjungannya tersebut, Putin menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Korea Utara. Dewan Keamanan Rusia juga menjelaskan bahwa pertemuan itu berlangsung dalam suasana paling percaya dan bersahabat, sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara. Di sisi lain, menurut laporan, pertemuan Shoigu dengan Kim Jong-un ini akan memberikan kontribusi penting bagi implementasi pakta pertahanan itu. Negara-negara Barat dan Korea Selatan sebelumnya mengecam pakta Rusia-Korea Utara tersebut. Adabun, Rusia dan Korea Utara menjadi salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia. Hubungan antara Rusia dan Korut memiliki sejarah panjang, sejak Uni Soviet ikut membantu mendirikan Korea Utara. Hubungan kedua negara juga semakin dekat, sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!